Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi DKI Jakarta merilis hasil pengawasan kekerasan dalam pendidikan sepanjang tahun 2019. Berbagai peristiwa kekerasan di lembaga pendidikan yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua masih terus terjadi di sepanjang tahun ini. Pengaduan yang diterima KPAI untuk bidang pendidikan selama bulan Januari sampai Oktober menunjukkan sebanyak 127 kasus kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual yang masih menjadi mata rantai maupun pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Untuk kekerasan seksual ini cukup tinggi dan itu mengejutkannya angkanya pada level jenjang SD. Nah untuk kekerasan fisik ini bahkan menimbulkan kematian. Untuk guru yang meninggal tahun ini memang yang tercatat adalah satu guru yaitu di Manado yang akan kami lakukan pengawasan langsung juga. Kita punya data dari 2011 sampai 2018. Kalau berdasarkan data 2018 dibandingkan 2019 sebenarnya angka kekerasan untuk pendidikan itu semuanya turun. Tapi kualitasnya meningkat. Maksudnya kualitasnya itu tadi ya pengeroyokan misalnya yang video-video viral. Terdapat tiga poin rekomendasi dan evaluasi yang disampaikan KPAI. KPAI mengevaluasi Permendikbud No. 28 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. Harapannya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam pendidikan bisa mengacu pada Permendikbud tersebut. Kedua KPAI mendorong peran lembaga pendidikan yang sejatinya menguatkan kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik atau generasi muda. Ketiga, KPAI mendorong adanya pemerataan pendidikan yang berkualitas, pemerataan guru berkualitas, pemerataan infrastruktur dan integrasi pendidikan formal maupun non-formal. Bayangkan sekolah itu kan tempat untuk memanusiakan manusia. Sekolah itu kan rumah keduanya anak-anak kita, rumah keduanya guru juga. Tapi justru sekolah menjadi tempat yang berbahaya kan. Nah, oleh karena itu kami meminta harus ada pelatihan yang benar-benar, yang gak hanya sosialisasi, pelatihan gitu. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI juga mendukung adanya upaya mengurangi angka kasus kekerasan maupun permasalahan dalam lembaga pendidikan. FSGI menyebutkan, sumber daya manusia yang unggul kuncinya adalah kualitas tenaga pengajar atau guru itu sendiri. Sehingga pelatihan dan sosialisasi bagi tenaga pengajar diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan maupun permasalahan dalam pendidikan.